Intro Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dikelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Mimika pada 27 November 2023 yang dibuka Kepala Dinas Nenu Tabuni. Gia tersebut dikelar dalam upaya pelebatan perempuan dalam bidang dimaksud untuk peningkatan pengetahuan sebagai penunjang pembangunan di berbagai sektor. Adapun hal tersebut mengacu pada instruksi Presiden tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pergunakan suara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta aturan penunjang lainnya. 240 orang dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Mimika, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya seprovinsi Papua Tengah yang berasal dari kader partai, kerukunan, dan elemen lainnya, mendapatkan edukasi peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam tujuan peningkatan kapasitas perempuan menunjang peran perempuan di tengah-tengah masyarakat, baik secara organisatoris maupun individual, dalam tujuan mengedepankan kepentingan perempuan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan partisipasi perempuan dilaksanakan oleh Provinsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Tengah, kami laksanakan di tiga titik, yaitu pertama laksanakannya di Nabire, kedua itu di Paniyai, Paniyai membawai Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiay, kemudian hari ini tanggal 27 November 2023 dilaksanakan, dipusatkan di Timika, Timika menjadi tuan rumah, selain Kabupaten Timika, ada tiga Kabupaten lain lagi ikut hadir di sini, yaitu Kabupaten Intanjaya, Kabupaten Deyai, eh sorry, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Jadi ini dalam rangka, dalam rangka partisipasi perempuan di bidang hukum, juga di bidang politik, di bidang sosial dan ekonomi. Jadi tujuan daripada kegiatan ini supaya melalui kegiatan ini, mama-mama yang ada di lapang Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, mereka juga bisa melakukan apapun untuk dalam rangka pembangunan, karena perempuan itu juga merupakan aset pembangunan, aset negara, aset pemerintah daerah, oleh karena itu melalui kegiatan ini, mama-mama yang ada di lapang Kabupaten ini, mereka bisa memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan, melalui narasumber yang kami undang, dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari. Hari ini pembukaan, besok, lusa itu waktu normal ya, itu kita adakan tiga hari pelaksanaan kegiatan. Demikian. Edukasi yang diberikan salah satunya tentang politik, di mana keterlibatan perempuan dikursi legislatif sebesar 30%, sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten menjadi poin penting yang dibahas sebagai sarana aspirasi perjuangan hak-hak urusan perempuan. Gia tersebut akan digelar selama tiga hari ke depan dengan menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Papua Tengah, Biroh Hukum Provinsi Papua Tengah, dan narasumber lainnya. Kami dari KPU RI, kemudian KPU Provinsi, Kabupaten Kota, kami lebih banyak posen di pemilih perempuan, kemudian pemilih pemula, dan pemilih disabilitas. Dan pada hari ini kami mendapatkan undangan dari BINAS Sosial untuk melakukan sosialisasi politik bagi perempuan. Dan ini kami kali ketiga ya, kemarin di Nagire, kemudian tanyai, terakhir di Timika. Hal yang sama yang kami sampaikan bahwa perempuan punya hak yang sama untuk memilih maupun memilih dalam pemilu serentak 2024. Jadi haknya apa saja, kemudian kewajibannya apa saja, itu kami sampaikan secara terbuka. Karena apa sosialisasi yang sering kami sampaikan kepada partai politik, kadang tidak tersampaikan ke teman-teman perempuan, baik itu pemilih maupun caled perempuan. Jadi informasi itu dia sampai di tingkatan pengurus partai saja. Sehingga pada saat ini, kami juga mendapatkan banyak masukan, kemudian bisa dikatakan kritikan juga untuk kami KPU, itu menjadi pendorong, mesin pendorong untuk kami. Apa yang harusnya kami lakukan, kemudian apa saja yang mesti dilakukan partai politik, juga kami sampaikan pada saat ini. Dan masukan dari teman-teman perempuan, ini menjadi masukan yang luar biasa, terutama berita acara ya, atribut yang ada di TPS itu, bisa, saya sampaikan salah satunya teman-teman dari KPU Unika, itu bisa lakukan simulasi pengurus hitung, sehingga teman-teman perempuan caleg terutama, mereka bisa tahu apa yang ada di TPS. Sehingga bila ada berita acara yang tidak muncul di situ, mereka bisa tahu. Aspirasi umum tadi, perempuan mempunyai aspirasi yang kita patut terdengar, kita patut dukung. Kalau secara teoretik tadi, mereka itu sebenarnya mau mendobrak cara pandang patriarki, patriarkal dalam sistem hidup, tetan hidup, perumunnya, budaya, agama, politik, relasi sosial, tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan, mulai dari dalam keluarga masyarakat, agama, sosial. Jadi tadi menarik, kita mendapat, apa ya, kita mendapat serpian-serpian pikiran yang diendapkan begitu lama. Ada kekecewaan, ada harapan, ada, ya ada sukacita. Semoga mereka bisa, mereka dalam hati. kaum perempuan yang sudah diberikan afirmasi 30 persen sampai batas pencalonan, itu juga bisa, bisa mengantar mereka, mendapatkan kursi. Selamat sore untuk kita semua, saya dari Kabupaten Intan Jaya, mau menampakkan, ucapkan terima kasih kepada pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak untuk provinsi Papua Tengah, selaku pemberdayaan kepala dinas, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. kegiatan ini sangat berguna bagi kami, perempuan, khususnya perempuan Papua, sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini, bermanfaat untuk kami masa depan. terima kasih. Perkenalkan nama saya, Sandra Nijal, keterwakilan dari Partai PAN, Kabupaten Intan Jaya. Nah, di sini saya mau ucapkan terima kasih kepada pemerintah, dinas sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Provinsi Papua Tengah, dan saya sangat memberikan apresiasi kepada dinas terkait dengan sosialisasi, sosialisasi pemberdayaan perempuan dan anak, dapat memberikan kami beberapa materi yang boleh kami dapat, dan dapat berguna bagi kami, dan dapat mengerti bahwa perempuan itu setara, setara dengan laki-laki. Dan kami boleh bergerak, kami boleh berusaha bagaimana semestinya demi mewujudkan impian-impian kami, terutama untuk perempuan. Tim Liputan, Papua MCTV